Halo Trader semua, kembali lagi bersama DuPoin Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai leverage di forex. Teman atau musuh sih, leverage sering disebut-sebut dalam dunia trading forex. Tapi apa sih sebenarnya leverage itu? Bagaimana cara kerjanya dan apakah leverage ini lebih banyak untungnya atau malah bikin pusing? Yuk kita bahas dengan cara yang lebih simple. Pengenalan leverage Leverage itu seperti pinjaman dari broker-nipreders yang memungkinkan kamu untuk trading dengan modal lebih besar daripada yang kamu miliki. Misalnya kalau leverage yang kamu gunakan 1 banding 100, artinya dengan modal 100 dolar saja, kamu bisa mengendalikan 10 ribu dolar di pasar. Kedengarannya keren kan? Gimana sih cara kerjanya? Leverage bekerja dengan memperbesar daya beli kamu. Jadi kalau harga bergerak sesuai arah yang kamu prediksi, keuntungan yang kamu dapatkan juga jadi lebih besar. Misalnya dengan leverage 1 banding 100, pergerakan kecil di pasar bisa memberikan kamu profit yang signifikan. Apa pro dan kontranya dari leverage? Keuntungan leverage yaitu modal kecil potensi besar. Dengan leverage, kamu bisa trading dengan modal yang lebih kecil tapi punya potensi profit yang juga besar. Ini cocok buat kamu yang baru mulai tapi pengen langsung merasakan sensasi trading yang sebenarnya. Peluang diversifikasi Leverage memungkinkan kamu untuk membuka beberapa posisi di berbagai pasaran mata uang sekaligus tanpa perlu modal yang besar. Resiko leverage, kerugian yang juga besar. Sayangnya leverage ini juga memperbesar resiko kalau pasar bergerak melawan prediksi kamu. Kerugian yang kamu alami juga bisa lebih besar dari modal awal. Itulah kenapa leverage sering disebut pedang bermata buang, yaitu margin call. Kalau kerugian kamu mendekati jumlah modal yang ada, broker bisa melakukan margin call. Di mana posisi trading kamu akan ditutup otomatis untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Ini bisa bikin kamu kehilangan semua modal dalam hitungan detik, lot traders. Leverage bisa jadi teman terbaik kalau kamu paham cara menggunakannya dengan bijak. Tapi kalau kamu sembarangan dan terlalu serata, leverage bisa jadi musuh yang berbahaya. Kunci utamanya adalah pengelolaan resiko. Gunakan leverage dengan bijak dan jangan lupa untuk selupasan stop loss di setiap tradingnya. Yuk belajar lebih lanjut tentang leverage dan strategi trading lainnya bersama DuPoin Indonesia. Jadikan leverage sebagai teman dalam perjalanan trading kamu. Jangan lupa untuk follow semua sosial media DuPoin Indonesia dan dapatkan edukasi-edukasi yang menarik untuk kamu get traders. See you traders! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax